Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama Ustaz Al. Hari ini materi kita, Pak Fis tentang menghapal surat anas. Ustaz Al mau tanya nih teman-teman, ada yang sudah hafal belum surat anas? Ayo, wih hebat-hebat, ternyata semuanya rata-rata sudah hafal. Oke, sekarang Ustaz Al mau mengajarkan kalian cara membaca surat anas dengan nada tilawati. Siap semuanya, boleh dibuka alkuatannya, akadu selamatnya, atau buku bas yang sudah diberikan oleh guru. Kalau sudah dibuka, Ustaz Al mau menyampaikan cara membacanya dengan nada tilawati yang baik dan benar. Oke, mari kita selama PowerPoint di belakang ini. Teman-teman bisa lihat juga ya, boleh lihat di buku, boleh lihat juga di belakang Ustaz Al ini. Oke, mari kita mulai sama-sama. Ikutin ya teman-teman, Ustaz Al mau baca dulu, baru nanti teman-teman mengikuti. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrohmanirrohim. Lebih keras semua teman. Bismillahirrohmanirrohim. Wih hebat-hebat. Lanjut. Kul a'udhu birabbin nas. Bagaimana teman-teman? Kul a'udhu birabbin nas. Sekali lagi ya. Kul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Ayo, selanjutnya. Malikin nas. Ayo, sama-sama semuanya. Malikin nas. Ustaz Al masih kurang denger nih teman-teman. Sekali lagi ya, kita coba ya. Malikin nas. Malikin nas. Oke. Hebat-hebat ternyata semuanya. Sekarang kita ulang dari Bismillah. Sampai malikin nas ya teman-teman. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Wih, hebat-hebat ternyata teman-teman di rumah. Sekarang kita lanjut ya ke ayat selanjutnya. Ilahin nas. Ayo ikutin semua teman-teman. Ilahin nas. Lebih keras. Ilahin nas. Mana teman-teman mudah kan? Mudah. Alhamdulillah. Lanjut ke ayat selanjutnya. Mi syarril waswasil khonnas. Sekali lagi. Mi syarril waswasil khonnas. Wih, hebat-hebat ternyata teman-teman di rumah. Kepisah ta'al sekarang mau tes ya. Kita baca bareng-bareng dari Bismillah. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Mi syarril waswasil khonnas. Bisa semuanya teman-teman di rumah. Wih, hebat-hebat ternyata. Oke, sekarang sekarang kamu mau lanjut ya. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Sekali lagi. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Ayo teman-teman boleh sambil lihat di belakang ustad. Dan boleh juga lihat di umumnya masing-masing. Minarjin natiwannas. Satu, dua, tiga. Minarjin natiwannas. Sekali lagi. Minarjin natiwannas. Wih, hebat-hebat teman-teman di rumah. Oke, sekarang kita membaca bareng-bareng. Surat anas dengan nada tilawati ya teman-teman. Ikuti ya ustad membaca di sini. Dan teman-teman membaca di rumah. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Qul a'udhu bi rabbi n-nas, malik n-nas, ilahi n-nas Min syarril waswasil khun-nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin-nas, minal jinnati wan-nas Nah bagaimana tadi pelajaran faktis yang sudah saya sampaikan Seru kan? Menarik dan insya Allah pasti mudah ya teman-teman Selanjutnya materi hari ini kita lanjutkan dengan hadis Ada yang tahu hadis apa? Hadis tentang keutamaan niat Ayo teman-teman coba katakan siapa yang sudah hafal Wih hebat, ternyata ada teman-teman kita yang sudah hafal nih Oke baik, untuk membantu teman-teman yang belum hafal Dan mengulang juga bagi teman-teman yang sudah hafal Mari kita sama-sama belajar bersama Setelah akan menyampaikan nih Kalian bisa lihat di belakang layar Atau juga boleh kalian lihat di buku kalian Oke setelah mau memberitahukan kepada kalian Bagaimana bunyinya hadis tentang keutamaan niat Hadis tentang keutamaan niat Innamal akmalubin niat Nah coba bisa kalian lihat disini Innamal akmalubin niat Nah teman-teman bisa mendengarkan Sekali lagi ya ustad mencontohkan Cara membacanya Innamal akmalubin niat Artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat ya teman-teman Jadi teman-teman nih Kalau nanti niatnya mau belajar Insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala Nah teman-teman akan mendapatkan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi teman-teman harus mempunyai niat belajar Niat yang baik Nah apalagi kalau di rumah ini teman-teman harus punya niat Membantu ayah dan bunda dari rumah Teman-teman sekali lagi ya kita wajah bareng-bareng Satu, dua, tiga Hadis tentang keutamaan niat Innamal akmalubin niat Sembunya segala perbuatan tergantung kepada niat Baik teman-teman Teman-teman besok Menyetongkan hafalan Yisamahnya Teraturannya surat anah dan hadis tentang keutamaan niat Baik setelah tunggu ya Besok hari selasa Kita jumpa lagi Dengan muraja ah Dan setelah hafalan Dan setelah hadiah Baik teman-teman Setelah menunggu pamit Dan setelah ini Teman-teman bisa menyaksikan Video hadis yang Ustaz akan bacakan Teman-teman boleh mula kembali Boleh mendengarkan Semoga kalian bisa Tepat menonton muda mahafalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadis tentang keutamaan niat Innamal A'malu Bin niat Sesungguhnya Amal perbuatan itu Tergantung pada niat Hadis Iwayat Bukhari dan Muslim Bukhari dan Muslim